Intro Apakah mungkin bila kamu menjadi pengampi bagi kami Hanyalah saja yang terjadi kami jadi pengampimu Memang benar kau punya kuasa atas diri kami Tapi ingat kuasamu amanah dari sang kuasa Pimpinlah kami dengan cinta Pimpinlah kami dengan wasa Pimpinlah kami dengan sayang Jadilah pemimpin dari solda Pimpinlah kami dengan cinta Pimpinlah kami dengan rasa Pimpinlah kami dengan sayang Jadilah pemimpin dari solda Pimpinlah kami dengan sayang siapa yang berisik dari tadi juga gua diem nah itu itu sudah baku diem malah teriak teriak Adan sampai mau maksudnya apa dia dikasih tau penggundala putar petri begitu biar dia nggak tahu dibawa kemana Pak Bagaimana nggak tahu dia itu orang sini lahir di sini mungkin mati pun di sini seluruh pematang sawah bahkan ukuran rumah tetangga dia apa semua percuma sampai tutup-tutupi mukanya memang bego loh bisa mati sesak nafas loh bukannya kita emang rencana menghabisin dia sekalian iya juga ya saya lupa terserah Pak RW dah ini toh punya nyopra nyeroy betul sekali Pak kami langsung ringkos dari tempat kerjanya maksudnya apa sih padamu ngebunuh gue udah pada gila semua teriaklah sepuasmu mungkin hari ini adalah teriakan terakhirmu menyanyilah sepuasmu karena mungkin ini adalah panggung terakhirmu apa ada pesan terakhir yang mau disampaikan pada jika ikstifal lo semuanya eh masih berani ngotot juga ini orang apa itu payus buat ngambil data terbaru Pak Edan sampean orang mau dibunuh kok pakai dipotret segala sekalian aja bikin pengumuman kalau kita pembunuhnya maaf Pak nggak sampai kesana Pak pikiran teman saya Pak ya jelas kalau kepikiran sampai kesitu sampian udah jadi ketua RW hapus hapus saya juga nggak mau terbukti terlibat pembunuhan ini mending nyiapin segala sesuatunya udah disiapin dari tadi nih nih kalau disiap dari tadi ngapain ngutom ngutom cindom pas foto ya terus urusan nikamplit gimana Pak selama ini kita hidup bersaudara satu eroi tapi hari ini sampean jadi musuh yang tak seimbang hanya karena kami tidak menyukai nyanyian sampean terhadap Pak Ustadz tentang kepengurusan musuh secara emosional secara emosional kami sangat menyayangimu nak tapi secara politis sampean harus ditenangkan serius nih jangan pada gila deh saya cuma 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 apa sudah lah Pak RW jangan diajak ngobrol terus langsung bantai saja betul juga kita lagi banyak acara soalnya ayo kita mulai saja dengan membaca jangan gila deh masa mau ngebunuh orang pakai baca bismillah ya kalau gitu toh waga siap nirisnya mulai dari mana Pak dalam keadaan seperti ini siapa peduli kerapian kita iris acak saja oke bro siap Astagfirullahaladzim Papa ngapain Papa lagi main-mainan ma Ini siapa nih? Astagfirullahaladzim Bonte ngapa lu? Nganuma Bonte ini kalah dalam permainan Dia jadi korban tadi kita semua juga begitu Iya kan Te? Ayah anak kecil aja pada Bubar! Bubar! Nih bantuin mama masak Ini Bonte kita apain pak? Kita lepaskan dulu Kita tunggu sampai hari raya korban Bonte Asal lo tau biar gimana kita ini sodara Nggak bakal nyelakain lo Tapi itu kalo lo bisa jaga sikap dan jaga mulut Anggap penculikan tadi sekedar latihan Atau candaan kita yang terakhir Walaupun belum tuntas semuanya Tapi paling enggak Lo udah bisa nangkep pesennya Bahwa... Situ mau ngomong apa sih Kim? Sekali lagi ngember Mati lo Mati beneran lo Te Tidak 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 Terima kasih. Sibuk, Zam. Tapi kamu tahu kan ada berapa ratusan miss call dalam handphone kamu? Kenapa gak handphone balik? Kan bakal ketemu juga di rumah. Kamu gak pengen tahu apa kenapa saya handphone kamu? Atau kamu mengkhawatirkan saya, takutnya saya kenapa-kenapa? Iya, maaf. Saya bosan menduga-duga apa yang ada dalam pikiran kamu. Kalau kamu mau ngomong sekarang, ngomong! Kamu ada-ada aja deh, Zam. Aku harus ngomong apa? Gak ada yang istimewa. Semua terjadi begitu aja. Kamu membisikkan pujian manis ke Kalila. Lalu Kalila senang. Dan kalian berdua senang. Kebetulan aku menyaksikan di sana. Maka aku cuma bisa hancur sendirian tanpa pembela. Makanya, aku mohon dengan amat sangat dimaklumi. Aku gak sempat ngepon kamu balik kemarin. Karena seharian, aku repot menata ulang pecahan-pecahan perasaanku. Pecahannya kecil-kecil, Zam. Malah mungkin sebagian gak ada yang hilang. Tapi sebisa mungkin, aku harus bisa menyelamatkan perasaanku. Karena kalau enggak, perasaanku ke kamu bisa cacat, Zam. Hehehe. 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 Sudah berkali-kali mama bilang, hati-hati bermain dengan perasaan perempuan. Apalagi perasaan mama dan istrimu. Ayah selalu cerdas dan logis, ma. Gak mungkin dia serapuh itu. Kadang perempuan mempertontonkan kecerdasan fikirannya. Sekedar supaya tidak diremehkan oleh dunia. Bukan untuk mengambil alih peran laki-laki. Mama, mungkin ayah dan Kalila tetap bangga dengan kehalusan perasaan kami. Yang tidak bisa ditandingi oleh laki manapun. kerana kita sudah menima kasih. Mplin atau manapun. Yang mengambil alih perasaan ulang. Orang-orang perempuan pandemi. τηisi yang botina tema lampu. Kenapa lu selalu dalam dilema yang gak habis-habis? Khususan soal cinta segitiga bermuda lu itu. Karena lu lebih cenderung pakai akal daripada agama. Saya gak begitu, Bang. Gak gitu gimana. Kalau lu pakai agama, persoalan lu udah beres dari kemarin, Zam. Karena Islam juga adalah hukum yang harus lu patuhi. Walaupun gak selalu sesuai dengan selera lu. Saya ngerti, Bang. Lu ngerti agama, tapi lu gak berani makanya. Sehebat-hebatnya Kalila, bagi lu, dia bukan siapa-siapa lu, Zam. Ayah yang berhak lu perhatikan dan lu pertimbangkan perasaannya. Ini gue bukan nyari muka depan bini gue, kakak istri lo. Hai, Pak. Tau dimana harus nyari muka gue. Dimana, Ma? Disini. Mama brilian. Bang, apakah agama ini tidak punya pembelaan sama sekali terhadap perasaan? Perasaan cinta yang ditanamkan Allah di dalam hati kita. Pembelaan Islam terhadap perasaan cinta adalah dengan perintah menikah. Itu lebih terhormat daripada solusi budaya manusia, pacaran. Kamu pasti ngerti, Zam. Islam gak kenal pacaran. Kecuali perkenalan dan tunangan. Kalau mau pacaran ya sama istri sendiri aja. Begitu kan, Pak? Mama brilian. Dan kalau lo mau pacaran sama Kalila, maka jadikan dia istri lo. Mama, jangan kepancing emosi. Tetap fokus pada masalah Azam. Fokus. Oke, cinta? Azam yang bermasalah. Bukan papa. Apa masalahnya Azam? Dia harus meninggalkan Kalila untuk menghindari keburukan. Atau menikahi Kalila untuk menyegerahkan kebaikan. Ini udah gak lucu lagi, sayang. Waktu bermain udah habis. Kamu harus kembali ke agama. Memangnya kamu mau ngapain di sana? Apapun alasannya, kehadirannya gak akan pernah tepat, Kalila. Kalila ngerti, Tante. Lo yakin Azam mau menikahi lo? Mungkin dia mau. Tapi, apakah kondisinya memungkinkan buat dia? Kalila gak tahu harus meyakini yang mana. Kenyataan atau harapan semuanya serba labil. Yaudah. Buang semua impian lo tentang Azam. Om dan Tante gak tahu apa yang pernah Kalila alami. Kasian kamu, sayang. Sekarang om dan Tante bisa ngerti, kan? Kalila butuh apapun untuk bertahan, om. Impian kosong pun akan Kalila syukuri. Kalau memang itu bisa menjadi pelampung penyelamat. Udah, sayang. Udah. Udah, sayangnya. Jangan diterusin lagi. Udah ya, sayangnya, Kalila. Cuma Azam yang jujur sama Kalila. Cuma Azam yang mau memastikan kalau dia mau menerima Kalila. Cuma Azam yang akan membela kehormatan Kalila. Meskipun dia memboongi seluruh dunia. Cuma Azam, Tante. Tante. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa 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 Sampai jumpa